Pusat Perbelanjaan Padatnya aktivitas tak jarang membuat pengunjung dan pengelola lalai yang berujung kecelakaan hingga kebakaran gedung perbelanjaan. Tahun 2015 kebakaran besar pusat perbelanjaan terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Maret 2015 api melumat Mall Margo City, Depok, Jawa Barat. Kemudian Pasar Lembang, Bandung, Jawa Barat. Dan Mall Medan Plaza di Medan Sumatera Utara. Rata-rata penyebab kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan ledakan gas yang berasal dari sebuah restoran. Korsleting listrik ini bisa disebabkan karena misalnya penggunaan peralatan listrik yang tidak standar, walaupun sudah tersedia banyak peralatan listrik yang sesuai dengan standar nasional Indonesia, tetapi pada implementasinya masyarakat banyak yang belum menggunakan peralatan listrik yang sesuai standar. Alat deteksi dini dan pengetahuan petugas menggunakan alat pemadam api sangat penting untuk meminimalisir meluasnya api. Meski saat ini perlengkapan keamanan pusat perbelanjaan bertingkat tinggi terbilang lengkap dibandingkan dengan pasar tradisional, namun tak jarang kurangnya keahlian petugas dan lamanya petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian membuat api cepat membesar. Untuk mall sebaiknya harus ada deteksi dini untuk asap, misalnya smoke detector maupun deteksi dini untuk panas atau heat detector. Kemudian yang kedua sebaiknya juga ada sprinkler, sehingga ketika terjadi kebakaran di lokasi tersebut sprinkler dapat teraktifasi dan memancarkan dan memadamkan api tersebut. Kemudian juga ada alat memadam api ringan atau disingkat dengan APAR yang dapat digunakan oleh siapapun yang terlatih untuk segera memadamkan api, sehingga api tidak menyebar ke seluruh area atau ke area lebih besar. Selain itu juga ada tadi jalur evakuasi dan titik berkumpul, serta yang terakhir adalah smoke management untuk di mall. Pusat perbelanjaan pun harus memiliki akses masuk yang cukup luas untuk mempermudah mobil damkar masuk dan cepat memadamkan api sebelum meluas. Kalau di gedung-gedung ini, pertama itu adalah darah exitnya tidak ada. Jadi jendela itu kadang-kadang tertutup rapat semua. Dan tentunya kita ventilasinya kan sangat-sangat cepat. Tentunya itulah yang kadang-kadang kita untuk masuk unit pun, kita susah untuk pandasan pemadam bakaran, karena disitu banyak parkir mobil dan sebagainya. Alat keamanan yang lengkap, disertai petugas keamanan terlatih dan cepat tanggap, penting bagi suatu pusat perbelanjaan. Fasilitas dan alat keamanan pun perlu dirawat setiap 6 bulan sekali, agar dapat merespon kebakaran dengan cepat. Indriani Sembiring, Dika Widiarto, melaporkan untuk net.